Mau tau tips Jitu memulai bisnis sarang burung walet? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Sebagian masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan bisnis sarang burung walet. Ya, burung yang hanya hidup di daerah tropis ini banyak dijadikan peluang bisnis karena omset yang didapat bisa mencapai puluhan juta rupiah. Habitat burung walet bisa kita jumpai di langit-langit gedung kosong ataupun gua. Mereka senang hidup berkelompok dan membentuk sarang dari air liur yang mengeras di mana liur tersebut berasal dari dalam tenggorokan yang disebut gelandula. Hebatnya lagi, ternyata air liur burung walet dikenal memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan. Tips membuka bisnis sarang burung walet yang pertama ialah Membangun rumah untuk burung walet. Apabila Anda berminat bisnis sarang burung walet, hal pertama yang perlu Anda persiapkan adalah membangun rumah untuk burung walet tersebut. Carilah lokasi yang jauh dari keramaian, karena burung ini lebih menyukai tempat tenang dan masih berada di kawasan dekat dengan rawa atau sawah. Untuk ukuran luas bangunan, biasanya sekitar 21 meter persegi x 36 meter persegi, yang terdiri dari 4 lantai. Gunakan juga kain hitam di setiap jendela atau lubang yang terdapat dalam bangunan tersebut, karena umumnya burung walet menyukai tempat gelap dengan kadar kelembaban 80% dan suhu ruangan mencapai 26 derajat celcius. Yang berikutnya, gunakan metode audio. Setelah bangunan berdiri, usahakan untuk mengundang burung walet lainnya agar bersarang di sana dengan metode audio. Metode ini cukup simpel, Anda hanya perlu membunyikan suara burung-burung walet yang sudah terekam di tape atau handphone. Rekaman tersebut lebih efektif diputar pada waktu sore hari, yaitu pada pukul 4 sore sampai 6 sore. Yang berikutnya, bersihkan kotoran burung walet secara rutin. Serupa dengan budidaya hewan lainnya, burung walet pun membutuhkan perawatan khusus, salah satunya dengan rutin membersihkan kotoran di sekitar area kandang. Kegiatan ini bisa dilakukan kurang lebih dalam waktu 2-3 minggu sekali dengan menggunakan sekop pembersih. Yang berikutnya, pembibitan untuk burung walet. Untuk pembibitan, Anda bisa membeli telur walet di pasar bulung terdekat atau secara online. Biasanya harga satuan telur burung walet dibanderol Rp 7.000. Jadi kalau Anda membelinya sebanyak 30 butir, berarti Anda hanya merogoh kocek sekitar Rp 200.000 saja. Memilih telur tidak bisa sembarangan. Pilihlah telur yang hampir menetas dengan rentang waktu antara 10-15 hari. Penetasannya dapat dilakukan dalam cawan bersih air yang dimasukkan ke mesin khusus penetas dengan suhu 400 derajat Celcius. Yang terakhir, perhatikan pakan. Umumnya, burung walet menyukai serangga kecil atau keroto untuk dikonsumsi. Khusus anak walet yang masih kecil, Anda bisa menyuapinya 3 kali sehari dengan keroto segar. Sedangkan walet dewasa, mereka mampu berburu makanan sendiri dan lebih tertarik dengan serangga. Setelah mengetahui ulasan mengenai sarang burung walet sekaligus prospek dari bisnis ini, apakah Anda siap untuk merintis bisnis ini? Selamat mencoba dan semoga sukses! Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan mulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com.com.com dan silahkan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Terima kasih telah menonton!